Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 43. Sesudah dahulu dikalahkan oleh Ang Bin Sienkai dan berjumpa dengan Q.B.W.E. Chow Ali, kakek yang seperti siluman ini merasa gentar, dan dia melatih riri sehingga memperoleh kemajuan pesat. Apabila dibandingkan dengan dahulu ketika dia menewaskan pekcilan Tio Loeng Ibu dari Sui Cheng, kepandainya sekarang sudah maju pesat dan jauh sekali. Namun dia tidak berani memandang rendah kepada gadis ini, karena tahu bahwa gadis ini adalah murid terkasih dari Q.B.W.E. Chow Ali. Kalau saja dia tidak berada di pihak Yam Ki Sian Jain dan tidak mengandalkan bantuan banyak kawan, sampai sekarang pun dia tidak akan berani mengganggu Sui Cheng. Akan tetapi sekarang keadaannya lain lagi. Dalam pertempuran seperti ini, kalah menang atau kematian tidak boleh diurus panjang dan andai kata guru gadis ini akan memelap, Masih banyak kawan-kawannya yang gagah dan tangguh, oleh karena itu hati Toat Beng Hoi Hoi menjadi besar. Serangan pedang dari Sui Cheng dilakannya, dan ketika pedang itu bagaikan bermata terus mengejar dan menyerangnya, dia kemudian menggereng bagaikan harimau sambil menggerakkan kedua tangannya. Tiba-tiba sepuluh jari tangannya mengeluarkan kuku yang panjang-panjang seperti pisau. Tadi kuku-kuku jari ini tergulung dan hanya dengan gerakan lewekang yang amat dasyat, kuku ini dapat menjadi kaku lantas dipergunakan sebagai senjata. Pedang Sui Cheng menyambar lagi. Toat Beng Hoi Hoi menangkis dengan kukunya dan Sui Cheng merasa telapak tangannya tergetar hebat. Ia kaget dan tahu bahwa lawannya ini benar-benar tangguh. Akan tetapi ia tidak gentar. Nafsunya untuk membunuh musuh besar ini begitu memuncak sehingga ia menjadi nekat. Ujung sabuk merahnya menyusul pedangnya, menyambar dengan totokan ke arah leher Toat Beng Hoi Hoi. Pergilah Toat Beng Hoi Hoi membentak sambil menyambar ujung sabuk merah itu. Beret sabuk itu putus menjadi dua. Cheng Moi, hati-hati lah Kun Beng berseru dengan hati neri melihat betapa senjata sabuk dari tunangannya yang amat lihai itu telah dapat diputuskan. Akan tetapi Sui Cheng masih menyerang dengan hebatnya. Sekarang ia mempergunakan pedangnya dan telah melemparkan sabuknya yang sudah tiada gunanya itu. Pedangnya dimainkan secara hebat, mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk dapat mengalahkan musuh besarnya ini. Tubuh gadis itu lenyap terbungkus sinar pedang yang bergulung-gulung. Diam-diam Toat Beng Hoi Hoi harus memuji kepandayan gadis muda ini. Jika sekiranya akhir-akhir ini dia tak memperdalam ilmu kepandayanya, agaknya akan sulit dan lamalah baginya untuk mengalahkan gadis ini. Kemarahan dan kenekatan Sui Cheng melihat musuh besar yang telah membunuh ibunya, membuat tenaganya berlipat ganda besarnya dan membuat gaya ilmu pedangnya amat ganas dan berbahaya. Karena kurang hati-hati, sebuah kuku jari kelingking dari tangan kiri Toat Beng Hoi Hoi kena terbabat putus ujungnya oleh pedang Sui Cheng. Toat Beng Hoi Hoi marah sekali. Beberapa kali dia mengeluarkan suara gerengan yang menggetarkan tanah dan kini tubuhnya bergerak maju dengan serangan dasyat sekali, menubruk ke sana kemari tanpa mempedulikan pedang lawannya. Memang mudah saja baginya. Hanya dengan sebuah kuku saja dia berhasil menyempok pedang lawannya, dan dengan cepat kuku-kuku jarinya menyerang tubuh gadis itu. Mau tidak mau Sui Cheng menjadi ngeri dan mulailah dia men mundur saja. Sui Cheng, mundurlah dan mengaku kalah kata QBWE Coali karena dia merasa ngeri dan gelisah melihat nyawa muridnya yang terkasih itu terancam. Biarkan Teo Cuma Ju membantunya kata Kun Beng. Akan tetapi Pak Losian melarangnya. Tak boleh berlaku curang, biarpun nyawa kita akan habis semua di sini, kita harus mati sebagai orang-orang gagah. Terpaksa Kun Beng hanya memandang dengan hati seperti disayat-sayat melihat betapa tunangannya didesak terus. Juga Kuancu yang mengerti bahwa tidak lama lagi Sui Cheng pasti akan roboh di bawah tangan Toat Beng Hui Hou yang lihai itu, berbisik kepada Yok Ong dengan hati gelisah. Loh Chiam Pual, andai kata Nona itu terluka oleh kuku-kuku tangan Toat Beng Hui Hou yang mengandung bisa berbahaya, masih dapatkah dia tertolong? Yok Ong mengangguk. Memang racun di setiap kuku jari Toat Beng Hui Hou itu dapat mematikan dan sukar diobati. Akan tetapi aku sudah mempunyai semacam obat penolak bisa yang luar biasa dan yang pasti akan dapat melawan bisa itu. Asal saja lukannya tidak amat berat. Kuancu segera berdiri dari tempat duduknya dan dengan tindakan perlahan-lahan dia mendekati tempat pertempuran, agaknya tertarik sekali. Yok Ong hendak mencegah akan tetapi tidak keburu. Orang-orang di kedua pihak juga melihat hal ini. Akan tetapi oleh karena pemuda muka merah yang mengaku petani Gunung Tai Haung San itu bukan orang dari salah satu pihak dan dianggap sebagai petani biasa saja yang menonton, maka tak ada seorang pun yang memperhatikannya. Apalagi keadaan sangat tegang dan semua mata memandang ke arah pertempuran yang hebat luar biasa itu. Sui Cheng benar-benar terdesak hebat. Dia memang nekat dan biarpun dia mendengar perintah gurunya supaya mundur, namun mana bisa seorang gadis seperti Sui Cheng Sudi mundur dan mengaku kalah? Apalagi terhadap musuh besar yang sudah membunuh ibunya. Kalau aku tidak berhasil membalaskan dendam ibu, biarlah aku mampus di sini pikir gadis ini sambil memutar pedangnya yang makin kacau gerakannya. Tiba-tiba Toat Beng Hoi Hong tertawa seperti ring kekuda, disusul oleh gerangan seperti harimau dan tangan kirinya yang penuh kuku panjang itu berhasil merampas pedang Sui Cheng. Sekali kuku-kukunya bergerak, terdengarlah suaranya ring. Krak dan pedang itu patah-patah menjadi tiga. Sui Cheng masih tidak mau melompat atau mengaku kalah, bahkan dia lalu menghantam dengan tangan kiri ke dada lawan. Toat Beng Hoi Hong tertawa lebar dan sekali dia menangkis dengan tenaga sepenuhnya, Sui Cheng terhuyung ke kiri dan kesempatan ini dipergunakan oleh Toat Beng Hoi Hong untuk menggunakan kuku-kukunya yang berbisa mencakar ke arah dada Sui Cheng. Nona ini maklum akan datangnya serangan maut. Segera dia miringkan tubuhnya, akan tetapi kalah cepat. Terdengar baju robek dan pundaknya terkena cengkeraman itu. Sui Cheng mengerahkah lawa ekang, lantas merontas sehingga cengkeraman itu dapat terlepas, akan tetapi dia lalu terhuyung-huyung dan roboh. Pundaknya terasa panas sekali sampai menembus ke jantungnya. Racun-racun berbahaya dari kuku sudah memasuki luka pada pundaknya. Hahaha, kau boleh menyusul ibu musru Toat Beng Hoi Hong sambil menghampiri tubuh Nona yang telentang pingsan itu, siap untuk mengirim pukulan terakhir. Kiu Bwe Chow Ali meramkan mata, dan Kun Beng sudah siap melompat untuk menolong tunangannya. Tiba-tiba kelihatan pemuda dusun bermuka merah itu berlari-lari dan berteriak-teriak. Tidak adil. Tidak adil. Ia berlari terus dengan kacau, menyeruduk Toat Beng Hoi Hong yang hendak membunuh Sui Cheng. Melihat datangnya pemuda dusun ini, Toat Beng Hoi Hong menjadi heran dan juga marah. Mau apa kau bentaknya sambil mendorong pundak kuancu? Pemuda ini tahu bahwa dorongan itu pasti akan melukai dirinya. Akan tetapi karena dia mengandalkan kepandayan Yogyo Hong, dan pula dia ingin menolongnya Wasui Cheng, maka dia pura-pura tidak tahu. Reetro beklah baju pada pundaknya dan kulit pundaknya tergores oleh kuku tangan Toat Beng Hoi Hong. Toat Beng Hoi Hong, kau sungguh terlalu. Pemuda itu adalah orang luar, mengapa kau melukainya bentak Pak Loh Sian siang keanhai? Sebenarnya bukan Pak Loh Sian terlalu sayang kepada pemuda yang mukanya aneh itu, akan tetapi oleh karena pemuda itulah yang sudah menolongnya Wasui Cheng, maka dia membelanya. Toat Beng Hoi Hong tertawa bergelap dan mundur, lalu menudingkan telunjuknya yang berkuku panjang kepada kuancu sambil membentak. Eh, haha, kepiting rebus. Apa-apaan kau datang mencari kematian? Walaupun bertanya begini, di dalam hatinya Toat Beng Hoi Hong merasa heran sekali. Bisa dikukunya amat hebat, sekali gurat saja orang tentu akan roboh dan pingsan atau sekaligus mampus. Akan tetapi mengapa pemuda yang terang-terangan sudah terlukap pundaknya ini tidak lekas-lekas roboh pingsan? Lah tidak tahu bahwa kuancu telah mengerahkan tenaga dan seluruh hawa murni yang dia dapat dari latihan menurut petunjuk kitab Im Yang Butek Chin Keng, sehingga bisa itu untuk sementara dapat tertahan oleh hawa yang mengepul naik dari pusarnya menuju ke pundak yang tergurat kuku berbisa tadi. Dengan kedua tangan tuding sana tuding sini, kuancu mengeluarkan suara mengomel panjang pendek dan berteriak-teriak, mana ada pertandingan macam ini. Masa seorang kakek-kakek tua melawan seorang gadis muda yang lemah? Tidak adil sekali. Harusnya, gadis melawan gadis, kakek melawan kakek, pemuda melawan pemuda dan bocah juga melawan bocah. Ini baru enak ditonton. Masa kakek yang kukunya panjang mengerikan ini harus bertanding dengan gadis yang begini halus. Kuancu menggeleng-geleng kepalanya, lalu mengangkat tubuh sui cheng dan dengan lagak seperti orang merasa berat menggendong tubuh itu, dia cepat berlari-lari ke arah Yoong. Hi, kau mau bawa dia ke mana? Teriak Kun Beng yang segera mengejar. Dia mati, harus dikubur baik-baik, jawab Kuancu tanpa menoleh. Yoong menyambut Kuancu dan tanpa dilihat orang lain, Raja Tabib ini segera menotok tiga jalan darah di tubuh sui cheng lalu menyuruh Kuancu memberikan tubuh gadis itu kepada Kun Beng yang datang berlari-lari. Berikan dia padaku kata Kun Beng. Eh, eh, haha, eh, haha, kau ini pemuda mau apakah? Kalau dia harus dibawa ke sana biarlah aku menggendongnya ke sana. Mengapa menggendong tubuhnya saja orang harus berebut? Kau agaknya ingin sekali menggendongnya. Kuancu segera membawa gadis itu berlari-larian kembali menuju ke tempat Pak Losian Siang Kuan Hai. Semua orang memandang kepada pemuda muka merah ini dan merasa lucu juga kasihan. Bahkan QBWE Coali sendiri merasa terharu melihat seorang petani bodoh masih memiliki peri kemanusiaan yang begitu besar. Kuancu tadi ketika membawa sui cheng kepada Yok Ong, memang sengaja memberi kesempatan kepada Yok Ong untuk mengobati gadis itu, kemudian tanpa diketahui oleh siapapun juga, dia menerima sebuah pil besar berwarna putih dan mendapat bisikan dari Yok Ong. Kini pil besar itu telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Ia menurunkan gadis itu di atas tanah. Kau baik sekali, orang muda, kata Pak Losian Siang Kuan Hai. Sayang dia tak akan dapat tertolong lagi, kata QBWE Coali. Suaranya tenang-tenang saja, akan tetapi kalau orang melihat matanya ia akan bergidik. Metu itu membayangkan nafsu amarah dan bayangan-bayangan maut terbayang di situ. Akan tetapi Kuancu tak mempedulikan mereka semua, sekarang dia lalu mendekatkan mukanya pada loher sui cheng. Petani busuk, kau mau apa? Kun Beng membentak marah dan mengangkat tangan hendak memukul. Diamlah kau. Kenapa begitu ribut bentak Pak Losian sambil memandang kepada anak muridnya dengan alis dikerutkan. Kun Beng menundukkan mukanya yang menjadi sedih luar biasa. Pak Losian maklum akan kedukaan hati muridnya ini, maka dah menghibur, lihat, petani muda ini agaknya hendak berusaha mengobatinya. Memang benar, Kuancu telah menempelkan bibirnya pada luka dipundak sui cheng lah membuka mulutnya lalu menggunakan giginya menggigit kulit di sekitar luka lah menggigit keras-keras, kemudian mengumpulkan pil putih yang telah dihancurkannya dengan ludah dan dikumpulkan di ujung lidah, lalu sambil mengerahkan luakannya, dia meniupkan hancuran obat itu ke dalam luka. Hal ini tentu saja tak terlihat oleh siapapun juga, bahkan Kiu Bwe Coali dan Pak Losian Siang Kuan Hai saling pandang lalu mengangkat pundak. Dalam pandangan kedua orang ini, pemuda petani yang aneh ini hanya menggigit pundak itu saja. Eh, apa yang kau lakukan itu kembali Kun Beng bertanya sebab pemuda itu tidak kuat melihat si muka merah seakan-akan mencumbu kekasihnya dan menciumi pundaknya. Kuan Chu mengangkat mukanya. Dengan muka yang merah ketololan itu dia tersenyum menyeringai. Orang-orang melihat betapa gigi dan bibir pemuda ini berlepotan darah. Aku sudah usir setannya, sudah usir setannya. Kun Beng tak dapat menahan sabarnya lagi. Ia mengira bahwa pemuda muka merah ini gila dan dalam gilanya telah menggigit dan bahkan minum darah dari Sui Cheng. Dengan pengerahan tenaga sekuatnya dia lalu menendang pantat Kuan Chu yang masih duduk berjongkok. Tubuh Kuan Chu bagaikan sebuah bal karet lalu melayang kembali ke tengah lapangan di mana Toat Beng Hoi Hoi masih berdiri memandang semua itu. Tubuh Kuan Chu yang melayang-layang tadi kini turun dan seperti yang tidak disengaja, tubuh pemuda muka merah ini melayang turun tepat di atas kepala Toat Beng Hoi Hoi. Sebetulnya kakek bermuka harimau ini mendongkol sekali dan jika menurutkan hatinya, sekali pukul saja dia dapat menghancurkan tubuh pemuda yang dianggapnya tolol itu. Akan tetapi tadi dia sudah mendengar celahan dari Pak Loh Sian Siang Kuan Hei ketika dia melukai pemuda muka merah itu, maka kini dia tidak mau melanjutkan perbuatannya. Lagi pula dia memang melihat sendiri betapa pemuda tani ini terlempar kepadanya bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena ditendang oleh pemuda murid Pak Loh Sian itu. Maka dia lalu mengulurkan tangan. Sekali sambar dia sudah memegang leher baju Kuan Chu dan melontarkan tubuh pemuda itu ke tempatnya yang tadi, yakni di dekat Yong, juga dekat Kua Okesin, Jeng Kijiu, dan Liok Temoli. Sambil berteriak-teriak ketakutan tubuh Kuan Chu terputar-putar di udara dan meluncur ke dekat Lyok Temoli. Nenek ini mengulur tangan dan menangkapnya, lalu melepaskannya di dekat Yong Ong sambil berkata, Orang muda, kau bersemangat besar. Aku kagum sekali. Kuan Chu tidak banyak cakap, segera duduk di dekat Yong, diam-diam menerima obat pemuda bisa dan menelannya menurut petunjuk Yong. Kau lancang sekali, hampir-hampir terbuka rahasia kita, kata Yong Ong. Tio Chu tidak bisa membiarkan Sui Cheng tewas, jawab Kuan Chu. Sementara itu, Pak Loh Sian menegur muridnya. Kun Beng kau benar-benar tidak tahu budi. Lihat, nona pun tertolong nyawanya karena perbuatan pemuda muka merah tadi, dan kau bahkan menendangnya. Sungguh sangat memalukan aku yang menjadi gurumu. Kun Beng terkejut dan ketika dia melihat, benar saja, Sui Cheng telah siuman kembali dan warna biru-hitam pada pundaknya telah lenyap. Kiu Bwe Co Ali sedang memeriksa jalan darah muridnya dan dia pun mengangguk puas. Aneh sekali, nyawamu tertolong oleh suatu keajaiban, Sui Cheng, kata nenek ini sambil memandang ke arah Kuan Chu yang masih duduk merengut. Kun Beng menjadi girang dan juga amat malu. Ia lalu melompat ke tengah lapangan dan menghadapi Toat Beng Hui Hau. Sahabatku kalah olahmu, marilah kau coba mengalahkan aku. Pak Loh Sian mengomel, Kun Beng benar-benar berani mati dan gegabah sekali. Mana dia bisa menangkan siluman itu? S.W.I. Kiat, suruh dia kembali. Go S.W.I. Kiat cepat mentaati perintah suhunya dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah meloncat di sebelah Kun Beng. Akan tetapi sebelum dia sempat menyampaikan pesan suhunya, Toat Beng Hui Hau yang menyangka bahwa dia hendak dikeroyok dua, telah tertawa bergelak dan siap untuk menyerang. Dia tidak gentar menghadapi kedua orang pemuda ini dan dia dapat menduga bahwa mereka ini adalah murid-murid Pak Loh Sian Siang Kean Hai. Toat Beng Hui Hau, kau mundurlah. Jasamu sudah cukup. Karena sekarang yang maju adalah murid Pak Loh Sian Siang Kean Hai, biarkan Pim Cheng yang menghadapinya, yang berkata demikian ini adalah Dian Kim Ho Siang, ketua Bu Tong Pai. Kata-kata ini sungguh sangat mengherankan oleh karena biasanya, seorang Chiang Bun Jin, ketua partai, tidak mau turun tangan dengan begitu mudahnya, apalagi menghadapi seorang anak murid partai lain, kecuali kalau menghadapi ketua lain partai. Akan tetapi dalam hal ini, tindakan Dian Kim Ho Siang ketua Bu Tong Pai ini dapat pula dimengerti. Ia merasa sakit hati sekali terhadap Pak Loh Sian Siang Kean Hai dan Kiu Bwe Coali yang disangka membunuh setenya secara pengecut sekali. Maka kini dia hendak membalas dendam, hendak mengalahkan murid Pak Loh Sian dan kemudian sesudah itu, kalau Pak Loh Sian merasa sakit hati baru dia akan melayani Dewa Utara itu. Benar, Pinchou juga ingin merasai kelihayaan murid Pak Loh Sian kata Bin Kong Sian Su Ketua Kim San Pai. Seperti halnya Dian Kim Ho Siang Ketua Bu Tong Pai, juga Ketua Kim San Pai ini berpikiran sama. Melihat bahwa yang maju adalah dua orang murid Pak Loh Sian, maka dia juga ikut maju untuk memberi hajaran sebagai pembalasan. SW Ikyat menjadi bingung ketika tiba-tiba dua orang pendeta dari pihak lawan itu tiba-tiba melayang dan menghadapi dia serta setenya. Dia tidak keburu menyampaikan pesanan suhunya, karena kalau pihak lawan sudah keluar dan dia bersama setenya kembali, hal itu akan mendatangkan rasa malu yang luar biasa. Tentu saja dia dan setenya dianggap takut dan melarikan diri dari dua orang pendeta ini. SW Ikyat yang menjadi bingung itu melirik ke arah suhunya dan Pak Loh Sian mengerti akan kebingungan hati muridnya. Kakek ini belum tahu duduknya perkara. Biarpun tadi beberapa kali dua orang ketua dari Butong dan Kim San itu menyindir dan memakinya, namun dia tidak sekali-kali mengira bahwa dia disangka membunuh murid-murid mereka secara curang. Dia sudah kenal kepada dua orang ketua ini dan tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang jahat dan kejam. Maka dia lalu berkata sambil tersenyum. Anak-anak bodoh. Ketua Butong Pai dan Kim San Pai hendak memberi pelajaran pada kalian, mengapa tidak lekas-lekas menerimanya? Mendengar ini, SW Ikyat lenyap keraguannya dan dia lalu siap sedia dengan senjatanya yang lihai, yaitu sepasang kipas yang disebut Im Yang Siang San. Murid pertama dari Pak Loh Sian ini memang sudah mewarisi keahlian bersilat kipas dengan ilmu silat Im Yang San Hoat yang amat lihai. Ada pun kundeng memang sejak tadi sudah mengeluarkan tombaknya. Bian Kim Ho Siang tertawa mengejek. Biarpun murid-murid kami terbunuh secara curang mempergunakan ilmu kotor atau ilmu siluman, akan tetapi kami tidak serendah itu dan kami akan merobohkan kalian secara jujur. Sambil berkata demikian, ketua Butong Pai ini mengeluarkan sehelai sapu tangan yang panjang. Ia menggulung-gulung sapu tangan itu menjadi gulungan kain, kemudian sekali dia menggerakkan tangan, gulungan kain itu menjadi kaku seperti sebatang toya. Benar-benar seperti Kau Chetian, raja monyet dalam dongeng kuno yang mempunyai wasiat tongkat Kim Kau Pang, memainkan tongkat wasiatnya. Dengan senjata buatan sendiri ini, ternyata bahwa Bian Kim Ho Siang tidak saja telah memandang ringan kepada lawannya, juga dia telah memperlihatkan bahwa tenaga luakangnya besar bukan main. Sambil memutar toya kain ini Bian Kim Ho Siang menghadapi kuno beng yang bersenjata tombak. Sedangkan Bin Kong Sian Su Ketua Kim San Pai, orangnya lebih sabar daripada Ketua Butong Pai, juga kepandainya tidak kalah. Bin Kong Sian Su terkenal sebagai tokoh besar yang telah memperkembangkan dan memperbaiki ilmu pedang Kim San Piam Hoat yang sudah tersohor lihai itu sehingga sekarang ilmu pedang Kim San Piam Hoat boleh direndengkan dengan ilmu-ilmu pedang dari partai-partai besar. Bahkan ada pula yang menyatakan bahwa ilmu pedang ini satu sumber dengan ilmu pedang dari Tian San Pai yang banyak dikagumi orang. Tosu ini lantas menghadapi S.W.I. Kiat dan mengulur tangan mencabut keluar sebatang pedang tipis. Orang muda, majulah untuk menerima hukuman dari dosa yang diperbuat oleh burumu, katanya perlahan. S.W.I. Kiat tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini, akan tetapi melihat betapa Kun Beng sudah mulai bertanding melawan Bian Kim Ho Siang, dia pun menjura kepada Ketua Kim San Pai itu, lalu dengan sepasang kipasnya dia melakukan serangan hebat. Bin Kong Siang Su menggerakkan pedangnya dan sekali saja pedangnya itu bergerak, dua sinar berkelebat ke arah sepasang kipas di tangan S.W.I. Kiat. Tentu saja pemuda ini amat terkejut dan tidak membiarkan kipasnya rusak dalam segerakan saja. S.W.I. Kiat. Tentangan, misalnya kalau kipas kanan menyambar dari kanan, maka kipas kiri menyambar dari kiri, atau kalau yang pertama menyambar dari atas, yang kedua menyusul dengan serangan dari bawah dan sebagainya. Yang amat menyulitkan adalah betapa lawan tidak dapat menduganya, yang kanan ataukah yang kiri yang menjadi penyerang sesungguhnya dan mana pula yang hanya pancingan belaka. Namun Bin Kong Siang Su Ketua Kim San Pai sudah memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Tingkatnya masih melebih S.W.I. Kiat, demikian pula Ginkang serta Luwakangnya. Oleh karena itu, dengan pedangnya yang digerakkan secara cepat dan kuat, dia dapat menggagalkan semua serangan balasan dari pemuda itu, bahkan sebaliknya dia segera menggencep lawannya. Bagaimana dengan Kung Beng? Sama saja keadaannya dengan Su Hengnya. Kepandayan Ketua Bu Tong Pai sudah sejajar dengan kepandayan tokoh-tokoh besar lainnya. Biarpun Bian Kim Ho Siang hanya memergunakan toya terbuat daripada kain, akan tetapi setiap kali tombak di tangan pemuda itu terpukul oleh senjata yang aneh ini, Kung Beng merasa telapak tangannya sakit-sakit. Pak Lo Siang Siang Kean Hai tahu benar bahwa kedua orang muridnya tidak akan sanggup mencapai kemenangan. Hal ini pun tidak dianggap memalukan, karena dia sudah tahu bahwa dia sendiri kiranya tidak akan mudah mengalahkan ketua-ketua dari Kiam San Pai dan Bu Tong Pai itu, apalagi kedua muridnya itu boleh dibilang sudah patut dipuji, karena menghadapi dua orang Chiang Bun Jin itu mereka masih dapat mempertahankan diri sampai 50 jurus. Lagi pula, semenjak tadi sebagai guru, Pak Lo Siang memperhatikan semua gerakan ilmu silat dua muridnya dan dia tidak melihat adanya kesalahan-kesalahan. Mereka terdesak bukan karena kalah lihai ilmu silat yang mereka pelajari, hanya karena tingkat mereka masih kalah tinggi, baik dalam hal tenaga dalam maupun kecepatan atau pengalaman bertempur. Ia pun tidak gelisah ketika pada saat hampir yang bersamaan punda SW Ikyat tersabet pedang sehingga pemuda ini terhuyung-huyung lalu roboh mandi darah dan kunbeng mengeluh kesakitan ketika pangkal pahanya terpukul oleh toyakain yang kadang-kadang keras seperti baja itu sehingga pemuda ini pun roboh. Pak Lo Siang dapat melihat bahwa luka-luka yang diderita oleh dua orang muridnya itu tidak berbahaya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia melihat dua orang pendepak itu memburu maju sambil mengangkat senjata untuk membinasakan kedua orang muridnya. Pucatlah wajah Pak Lo Siang siang keanhai. Dia adalah seorang tokoh besar yang tak mau berlaku curang atau menyalahi peraturan. Meskipun kedua orang muridnya terancam bahaya maut, akan tetapi baginya lebih baik kematian dua orang muridnya atau walaupun dia sendiri akan mati, dia tidak nanti akan melanggar peraturan yang jujur. Kuan Chu melihat kedua orang pemuda itu menghadapi bahaya maut, otomatis hendak bergerak. Akan tetapi dia kalah dulu oleh Liu Te Moli, wanita seperti setan yang pernah dijumpainya, yakni ibu dari Kong Hoat, nelayan muda yang cengeng itu. Nenek ini melompat dan ginkangnya memang amat hebat sehingga sekali melompat dia telah berada di tengah lapangan. Tera Aang Pedang di tangan bin Kong Sian Su sampai mengeluarkan bunga api ketika terbentur oleh tongkat hitam yang dipegang Liu Te Moli ketika nenek ini menangkis tusukan pedang ketua Kim San Pai yang diarahkan ke tenggorokan SWI Kiat, sedangkan tongkat itu lantas bergerak lagi amat cepatnya menangkis toya kain di tangan Bian Kim Ho Siang. Ketua Bu Tong Pai dan Kim San Pai terkejut sekali. Tenaga nenek ini ternyata bukan main hebatnya dan melihat wajah nenek ini, mereka merasa bulu tengkuk mereka berdiri. Memang Liu Te Moli berwajah menyeramkan, apalagi pada saat itu ia sedang marah, maka wajahnya menjadi lebih hebat lagi. Kedua orang tokoh besar dunia Kang Owi itu terheran-heran karena selamanya mereka belum pernah melihat nenek aneh ini. Siapakah kau dan kenapa kau mencampuri urusan pertandingan yang dilakukan secara jujur membentak Bian Kim Ho Siang ketua Bu Tong Pai dengan marah? Liu Te Moli tertawa. Suara tawanya juga amat menyeramkan, karena biarpun perlahan saja namun amat menusuk anak telinga. Hai hai hai. Aku mendengar bahwa kalian adalah ketua-ketua partai besar Bu Tong Pai dan Kim San Pai, mengapa seganas itu hatimu? Aku tidak peduli tentang pertempuran antara kedua sihat dan kedatanganku ini adalah karena undangan dari Kiam Ki Siang Jin. Akan tetapi, biarpun di dalam undangan disebutkan akan diadakan musyawarah besar, namun kenyataan apa yang kulihat? Pertandingan-pertandingan yang berat sebelah. Tadi kulihat kakek seperti siluman yang kukunya panjang itu menghina seorang nona muda, dan kini kulihat pula dua ekor menyetua menghina dua orang muda dan hendak membunuhnya. Aku tidak memihak kepada siapapun, akan tetapi melihat orang-orang muda dihina oleh orang-orang tua bangka, aku Liok Temoli tidak nanti tinggal diam saja. Dua orang ketua partai ini terkejutlah mendengar nama ini. Nama ini sudah amat terkenal sebagai nama yang amat menakutkan karena sepak terjang Liok Temoli memang aneh dan kadang-kadang mendirikan bulu Roma saking hebatnya. Sebelum mereka sempat membuka mulut, mendadak dari rombongan Kiam Ki Sian Jin melompat dua orang, yakni Hek Ihwi Mo dan Cho Ato Kloong. Dua orang kakak beradik seperguruan dari Tibet ini memandang dengan marah. Terdengar suara Kiam Ki Sian Jin yang memang menyuruh dua orang kawannya ini maju. Jiwi Beng Chu, dua ketua dari Butong Pai dan Kim San Pai harap mengundurkan diri dan biarkan Hek Ihwi Mo dan Sutenya menghadapi nenek yang usil tangan dan gatal mulut ini. Karena kedatangan ketua Butong Pai dan Kim San Pai ke tempat itu memang hanyalah bertujuan membalaskan sakit hati mereka atas kematian murid mereka dan mereka tidak ingin melibatkan diri dalam permusuhan dengan golongan atau orang-orang lain, maka keduanya lalu mengangkat pundak dan mengundurkan diri. Adapun Pak Loh Sian Siang Kuan Hai mempergunakan kesempatan itu untuk melompat ke depan dan menyambar tubuh dua orang muridnya yang terluka untuk dirawat. Hek Ihwi Mo sudah pernah bertemu dengan Lyok Temoli, bahkan dulu dia juga pernah bertempur dengan nenek ini pada saat Lyok Temoli membasmi gerombolan perampok di daerah Tibet dan karena kepala perampok itu terhitung anak buah dari Hek Ihwi Mo maka terjadi bentrok di antara mereka. Namun pertempuran itu masih belum diketahui mana yang kalah dan siapa yang menang karena Lyok Temoli sudah keburu melarikan diri setelah melihat pihak Hek Ihwi Mo mengerahkan seluruh anak buahnya untuk maju mengeroyuknya. Hmm, Hek Ihwi Mo, siluman jahat. Dengan adanya kau di sini, mudah sekali diambil kesimpulan pihak mana yang tidak benar. Manusia macam kau tentu selalu membantu yang jahat, kata Lyok Temoli. Kau hendak mengeroyoku seperti dulu? Kau sekarang sudah mengekor kepada bala tentara kerajaan? Nah, terimalah hadiahku ini. Sambil berkata demikian, Lyok Temoli yang tiba-tiba naik darahnya melihat Hek Ihwi Mo, menggerakkan kedua tangannya sambil mengempit tongkatnya. Sinar lembut melayang dari kedua tangannya dan langsung menyerang Hek Ihwi Mo, Coatok Loong dan para kawan mereka yang berdiri di rombongan Kiam Ki Sian Jin. Hek Ihwi Mo, Coatok Loong dan para tokoh besar seperti Kiam Ki Sian Jin dan lain-lain cepat mengebutkan ujung lengan baju dan ada yang menggelap ketika jarum-jarum halus itu menyambar. Akan tetapi ada beberapa orang yang kurang tinggi kepandainya tidak sempat lagi menghindarkan diri. Tiga orang perwira pengikut Kiam Ki Sian Jin menjerit dan roboh dengan muka berubah pucat. Nyawa mereka sukar ditolong karena jarum-jarum ini sudah memasuki tubuh dan bergerak melalui jalan darah, langsung menyerang urat-urat nadi yang berbahaya. Aduh celaka, Lyok Temoli tidak dapat menahan nafsu dan membuat gara-gara kata Kua Oke Sian sambil berdiri dan membanting-banting kakinya. Jeng Ki Ji U juga menggeleng-gelengkan kepala, akan tetapi tidak dapat berbuat sesuatu karena hal itu sudah terjadi tanpa dapat dicegah lagi. Tiga orang itu takkan dapat diselamatkan lagi, kata Yok Ong perlahan kepada Kuan Chu. Pemuda ini sudah hendak bangun dan membantu Lyok Temoli ketika melihat nenek ini dikeroyok oleh Hek Ihwi Mo dan Cho Ato Klo Ong, akan tetapi tiba-tiba pundaknya sudah dipegang oleh Yok Ong yang berbisik. Kau jangan bergerak. Mereka itu terlalu liai, aku sendiri pun tidak berani sembarangan bergerak. Lyok Temoli mencari penyakit sendiri dan memperbesar permusuhan. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Walaupun Kuan Chu tidak takut sedikit pun juga menghadapi tokoh-tokoh besar di pihak Yam Ki Sian Jin, akan tetapi dia pikir bahwa omongan Yok Ong ini benar juga, maka dia berdiam diri saja. Betapapun juga, sepak terjang Lyok Temoli tidak dia setujui, biarpun nenek ini membela keadilan, akan tetapi dia terlalu ganas sehingga sekali turun tangan ia telah menewaskan tiga orang perwira yang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Hek Ihwimo dan Cho Atok Loong telah maju dan ikut mengeroyok Lyok Temoli. Tentu saja nenek ini menjadi sibuk sekali. Memang kepandainya sudah tinggi, akan tetapi kepandain Hek Ihwimo juga tidak boleh dibuat main-main. Apalagi selama beberapa tahun ini kepandain Hek Ihwimo sudah meningkat tinggi sekali, setelah dia mempelajari ilmu silat aneh dari kitab Im Yang Butek Chin Keng yang palsu seperti yang dia dengar dibacakan oleh Pujang Gatufu. Selain itu, dia dibantu oleh Cho Atok Loong yang tingkat kepandainya juga tidak lebih rendah daripada Su Hengnya dan Lyok Temoli. Kalau hanya menghadapi salah seorang di antara dua tokoh Tibet ini, agaknya pertandingan akan berjalan lebih seimbang dan ramai, akan tetapi dikeroyok dua seperti itu, Lyok Temoli benar-benar amat terjepit dan terbesak. Sepasang senjata Hek Ihwimo amat berbahaya, yakni seuntai tasbih di tangan kiri dan sebatang Lyong Tau Tung, tongkat kepala naga, di tangan kanan. Dia lalu melakukan serangan bertubi-tubi dengan kedua senjatanya, dan setiap serangan cukup keras untuk menghancurkan batu karang. Ada pun Cho Atok Loong mainkan senjatanya yang mengerikan, yakni sebatang tongkat yang sebetulnya adalah seekor ular berbisa yang masih hidup. Ular hidup ini tadinya dia simpan di dalam saku bajunya yang lebar dan ular itu tak bisa bergerak karena memang pusat tulang belakangnya sudah ditekan sebelum digulung dan dikantongi. Sekarang dia buka totokan pada tubuh ular itu dan dengan memegangi ekornya dia lalu memainkan ular itu dengan hebatnya. Dapat dibayangkan sendiri betapa berbahayanya senjata seperti ini karena selain dikerahkan dengan penyaluran tenaga luokang hingga dapat dipakai untuk memukul serta menotok, juga ular itu sendiri bergerak-gerak sambil mengeluarkan semburan bisa sehingga sukar sekali dihadapi. Baiknya tenaga lioktemoli amat besar sehingga ketika dia memutar tongkatnya, angin menderu dan debu berterbangan, tubuhnya terbungkus oleh sinar tongkat dan debu. Akan tetapi dia sudah amat tua, keuletan tenaganya terbatas dan sebentar saja setelah dapat mempertahankan diri selama 80 jurus, ia mulai terengah-engah. Lioktemoli terkejut menghadapi kenyataan betapa majunya kepandayan Hek Ihwimo dan bahwa Sute dari pendeta Tibet ini pun lihai sekali. Ia maklum bahwa akhirnya ia akan kalah dan roboh juga, maka diang-diam ia mengeluarkan sesuatu dari saku jubahnya. Tanpa terasa lagi Kuan Chu memegangi tangan Yok Ong yang dekat dengan lengannya. Kuan Chu memandang ke arah lioktemoli dengan wajah ngeri, sebaliknya Yok Ong terkejut bukan kepalang ketika merasa betapa tangannya diremas oleh tangan Kuan Chu. Ia merasa betapa tulang-tulang tangannya seperti akan remuk. Dari tangan pemuda itu keluar hawa yang luar biasa sekali sehingga Raja Tabit ini merasa seluruh lengannya lumpuh, sebentar panas sekali dan sebentar pula dingin bukan main. Dia melongo dan memandang kepada Kuan Chu, lalu dia mencoba mengerahkan seluruh hawa murni dan tenaga luokang dari tubuhnya untuk melawan tenaga yang keluar dari tangan Kuan Chu. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika luokangnya tidak kuat menghadapi tekanan itu. Akan tetapi perlawanannya menginsyafkan Kuan Chu bahwa tanpa disengaja dia sudah memijit tangan Yok Ong dengan pengorahan tenaga sakti Im Yang Butek Sinkang yang dia pelajari dari kitab rahasia itu, maka cepat-cepat dia melepaskan pegangannya. Untuk mengalihkan perhatian Yok Ong, dia segera berbisik. Loh Chiam Pual, apakah yang dikeluarkan oleh Lyok Temori itu? Sebenarnya dia sudah melihat nyata bahwa nenek itu mengeluarkan daun Lyok Chuh Yo, daun aneh yang amat mengerikan itu, daun yang mengandung bisa luar biasa sekali dan boleh disebut raja dari sekalian bisa. Benar saja, perhatian Lyok Ong tertuju kepada nenek itu dan sekali pandang saja muka Lyok Ong menjadi pucat. Ah, mungkinkah dia memegang Lyok Chuh Yo? Celaka sekali. Dia hendak melompat dan mencegah nenek itu memergunakan daun itu, namun sudah terlambat. Sambil tertawa-tawa aneh Lyok Temori tiba-tiba melontarkan belasan helai daun itu ke arah lawannya dan orang-orang yang berdiri di rombongan Kiam Kisian Jin. Choa Tok Loong dan Hek Ihwimo adalah tokoh-tokoh kenamaan yang sudah tidak asing lagi dengan segala macam bisa, maka mencium bau aneh dari daun-daun itu, mereka cepat melompat tinggi untuk menghindarkan diri. Kemudian, dengan tongkatnya, Hek Ihwimo mengempelang dari atas, tepat mengenai pergelangan tangan kiri nenek itu. Krak kremuklah pergelangan lengan itu sedangkan ular di tangan Choa Tok Loong juga berhasil memagut leher nenek itu. Lyok Temori menjerit dan terhuyung mundur, akan tetapi jeritnya lalu disusul oleh suara ketawanya yang mendirikan bulu roma dan tiba-tiba saja tangan kanannya menyebarkan beberapa helai daun lagi sambil menggigit tongkatnya. Lalu, dibarengi suara ketawanya yang menyayat hati, sebelum dua orang lawannya sempat menyerang, secepat kilat dia mengempelang kepalanya sendiri dengan tongkat yang dipegangnya. Dia roboh dengan kepala pecah dan tidak bernyawa lagi. Akan tetapi, akibat dari penyebaran daun-daun itu hebat bukan main. Teriakan-teriakan ngeri terdengar ramai sekali di rombongan Kiam Ki Sian Jin. Belasan orang perwira serta anak murid Butong Pai dan Kim San Pai roboh dengan tubuh hangus. Sekali terkena sambitan daun itu, hanguslah bagian tubuh yang terkena dan sebentar kemudian seluruh tubuh menjadi hangus bagaikan terbakar. Yang hebat lagi, orang lain yang hendak menolong, baru saja menjamah tubuh kawan yang hangus itu, menjerit dan tangannya menjadi hangus pula. Tentu saja para tokoh yang berkepandayan tinggi, dapat menyelamatkan diri dan dapat mengelak dari sambaran daun-daun itu, akan tetapi kali ini kerugian mereka benar-benar hebat sekali sehingga di pihak Kiam Ki Sian Jin menjadi gempar. Kiam Ki Sian Jin sendiri marah bukan main. Ia menantang pihak Pak Loh Sian Siang Kean Hai. Pak Loh Sian jangan enak-enakan mengandalkan campur tangan dari luar. Hayo lekas keluarkan lagi jago-jagomu. Toa Tok Loong kemudian mempergunakan sebatang pisau kecil untuk menusuk-nusuk daun-daun Liong Chu Hyo itu, lalu daun-daun itu dibungkus dengan hati-hati dan disimpan dalam saku baju. Ia kelihatan girang sekali mendapatkan daun-daun yang berbahaya ini. Lebih celaka lagi kalau daun-daun itu disimpan oleh manusia seperti itu, kata Yok Ong perlahan. Wajah orang tua ini kelihatan gelisah sekali melihat akibat pertempuran yang demikian mengerikan. Pak Loh Sian sudah menanggalkan baju luarnya. Dia melihat betapa dua orang muridnya telah terluka. Sui Cheng sudah terluka pula. Dua orang murid Kunlun Pai yang masih ada tidak boleh diandalkan, maka dia hendak maju sendiri. Nanti dulu, Pak Loh Sian. Ingat bahwa kau adalah wakil kami, sebab itu kau harus maju terakhir. Biarkan Pinto maju lebih dulu untuk membalas kematian murid-murid Pinto, kata sentian Sian Su. Pak Loh Sian menggeleng kepalanya. Tidak bisa, Sian Su. Kau adalah orang tertua, maka berilah kesempatan kepadaku yang lebih muda. Omongan apa yang kalian keluarkan ini? Akulah yang akan maju lebih dahulu, berkata QBWE Coali. Tidak bisa bantah Pak Loh Sian. Tar, tar, tar cambuk QBWE Coali berbunyi. Aku maju lebih dulu dan habis perkara kata-katanya ini disusul oleh gerakannya yang amat cepat dan tahu-tahu ia telah berada di tengah lapangan. Melihat majunya QBWE Coali yang dianggap sebagai pembunuh murid mereka, naik darah Bian Kim Ho Siang dan Bin Kong Sian Su dan serentak mereka maju lagi sebelum didahului oleh orang lain. Hal ini amat mengirangkan hati Qiyam Ki Sian Jin sehingga dia memberi isyarat mencegah Hek Ihwi Mo yang hendak maju. Memang inilah maksud dari Qiyam Ki Sian Jin, yakni hendak mengadukan mereka. Ia tahu betul akan kelihayan QBWE Coali. Bagus, sekarang kami mendapat kesempatan membalas kematian murid-murid kami seru Bian Kim Ho Siang yang cepat menyerang. Kini Bian Kim Ho Siang ketua Butong Pai ini tidak lagi menggunakan toya yang dibuatnya dari kain, melainkan dia menyambar sebuah toya kuningan yang asli, yakni senjatanya yang sejak tadi dibawa-bawa oleh seorang muridnya. Serangan toyanya amat hebat dan sambaran senjatanya ini mendatangkan angin yang berbunyi mengaung. Namun QBWE Coali tidak menjadi gentar, bahkan sambil mengeluarkan suara ejekan dari hidungnya, dia mengelap dan membalas. Sembilan ekor cambuknya menari-nari di udara, masing-masing mengeluarkan suara yang nyaring dan mengurung tubuh ketua Butong Pai itu dari segala jurusan dengan totokan-totokan mautnya. Sebentar saja dua orang tokoh besar itu sudah saling menyerang sambil mengerahkan seluruh tenaga dan mempergunakan semua kepandayan mereka yang amat tinggi. Bin Kong Siansu ketua Kim San Pai juga amat benci pada QBWE Coali yang dianggap membunuh setenya secara curang, karena itu dia pun lantas menggerakkan pedangnya mengeroyok. Perlu diketahui bahwa dua orang pendeta yang tewas secara aneh, yakni Bin Hang Siansu adalah sete dari Bin Kong Siansu, sedangkan yang kedua, yakni Bian Ti Ho Siang adalah murid kepala dari Bian Kim Ho Siang. Mereka merupakan orang-orang penting dari kedua partai persilatan itu, karena itu kematian mereka mendatangkan kegemparan dan dendam yang hebat. Sejak tadi, Pak Lo Siang sudah beberapa kali mendengar ucapan kedua orang ketua partai persilatan itu, maka diam-diam dia merasa sangat heran dan tidak mengerti mengapa mereka menyebut dia dan QBWE Coali sebagai pembunuh-pembunuh curang. Kini dia melihat QBWE Coali dikeroyok dua orang, maka dia menjadi penasaran dan cepat dia melompat ke dalam gelanggang pertempuran, menggunakan kipasnya untuk menangkis pedang di tangan Bin Kong Siansu sambil berseru. Bin Kong Siansu, tahan dulu. Bin Kong Siansu menjadi makin marah melihat majunya Pak Lo Siang. Memang QBWE Coali dan Pak Lo Siang yang dicari-carinya maka dia bersama ketua Butong Pai datang di situ. Kebetulan sekali, kau harus mampus bersama siluman wanita itu bentaknya sambil menyerang. Nanti dulu, Siansu. Kau dan Bian Kim Ho Siang agaknya amat membenci kami berdua, ada apakah? Masih berpura-pura? Benar-benar tua bangka Jahanam tak tahu malu. Kau dan QBWE Coali secara curang dan tak bermalu sudah membunuh suteku dan murid kepala dari Butong Pai, sekarang masih pura-pura bertanya lagi jawab ketua Kim San Pai sambil menyerang terus. Eh haha, eh haha, omongan kosong apa yang kau keluarkan ini tanya Pak Lo Siang dan lagi-lagi dia menangkis. Kami ada bukti dan saksi, tak perlu banyak mulut lagi. Kalau kau berani, terimalah ini Bin Kong Siansu menyerang untuk ketiga kalinya dan kali ini serangannya sangat hebat sehingga terpaksa Pak Lo Siang melayaninya. Kalau kau menyerangku sebagai seorang yang berfihak kepada penjilat kaisar, aku akan mengadu nyawa denganmu. Akan tetapi kau menyerangku karena salah sangka, aku tak mau melayanimu. Sambil berkata begitu, Pak Lo Siang hendak meninggalkan lawannya. Pengecut Tua Bangka, kau hendak mempermainkan orang dengan siasatmu. Bin Kong Siansu, jangan percaya mulut Tua Bangka yang memang ahli siasat dan akal bulus ini tiba-tiba terdengar suara yang amat tinggi dan tahu-tahu seekor ular melayang langsung menyerang ke arah kepala Pak Lo Siang. Tokoh utara ini cepat mengebut dengan kipasnya sehingga kepala ular itu terdorong oleh angin kipas dan dia cepat melanjutkan dengan menotokkan ujung gagang kipas ke arah penyerangnya. Coa Tok Loong, penyerang itu, cepat mengelak karena dia maklum akan kelihayan lawannya. Bin Kong Siansu tadinya juga merasa heran mendengar penyangkalan Pak Lo Siang. Akan tetapi ucapan dari Coa Tok Loong ini membuat dia tidak ragu-ragu lagi dan segera dia membantu Coa Tok Loong, memutar pedang kemudian menyerang Pak Lo Siang. Dengan demikian, siang kean hai dikeroyok dua. Bagaimana Bin Kong Siansu bisa ragu-ragu lagi? Surat peninggalan yang ditandatangani oleh Sutenya dan murid kepala Butong Pai sudah menjadi bukti yang nyata, apalagi masih ada saksi hidup yang kini pun berada dan hadir di tempat itu, yakni Siok Tek Tojin. Maka dia percaya penuh akan kata-kata Coa Tok Loong dan menganggap bahwa orang yang begitu curang membunuh Sutenya, tentu takkan segan-segan untuk menggunakan siasat guna mencoba menyangkal perbuatannya itu. Melihat Pak Lo Siang telah dikeroyok dua oleh Bin Kong Siansu dan Coa Tok Loong, Hek Ihwimo lalu melompat pula dan membantu Bian Kim Ho Siang ikut mengeroyok UBWE Co Ali. Pertempuran menjadi makin ramai dan hebat dengan masuknya Hek Ihwimo ini. Tidak adil. Sungguh tak adil bentak Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su yang cepat-cepat mengelundung naik dan menyerbu ke tempat pertempuran. Aduh kepandayan macam apa ini? Sungguh tak tahu malu, kiranya hanya mengeroyokan saja. Eh, haha, Jeng Kijiu, kau mau apakah tiba-tiba berkelebat bayangan dan dihadapannya sudah menghadang Kiam Ki Sian Jain dan Toat Deng Hui Hou? Apa kau mau membantu pihak pemberontak yang mengacaukan negara? Aku tidak membantu mana-mana. Aku hanya menghendaki agar supaya pertempuran-pertempuran yang berat sebelah ini dihentikan. Aku sudah menyesal sekali dahulu dapat diperkuda oleh Ang Lu San sehingga aku kesalahan tangan membunuh Ang Bin Sien Kai sahabat naiku. Sekarang ini, kalian tokoh-tokoh besar di dunia Kang O, yang mewakili semua orang gagah di dunia, yang katanya memiliki kedudukan batin lebih tinggi daripada orang biasa, Apakah hanya untuk seorang raja saja kalian sampai mengadu nyawa mati-matian? Habis apa kehendakmu? Tanya Kiam Ki Sian Jain sambil tersenyum mengejek. Kiam Ki Sian Jain, pada saat kau masih mengeram di dalam goa di gunungmu, aku sudah berada di istana. Akan tetapi kau sekarang bersikap seakan-akan engkau sudah menjadi seorang general. Alangkah sombongmu. Dengarlah baik-baik, jika memangkah seorang yang menjunjung tinggi kegagahan. Kalau saja Pak Ibu, aduh kepandayan, ini memang akan diteruskan, berlakulah jujur dan tidak secara pengecut. Biarkan seorang lawan seorang, jangan main keroyokan. Aku sudah ribuan kali bertempur dan ratusan kali menghadapi Ibu, akan tetapi selama hidupku baru kali ini menyaksikan Ibu yang demikian tidak tahu malu. Jeng King Jiu, kau adalah orang luar. Walaupun aku sudah memanggilmu ke sini, akan tetapi ternyata kau menarik diri sendiri dan menjadi penonton dan orang luar. Kau peduli apa? Kau lihat sendiri, mereka bertempur atas kehendak mereka, tidak ada orang yang memaksa. Kalau mereka memang suka berdamai, mengapa mereka memaksa hendak mengadakan adu kepandayan? Sudahlah, kami juga tidak mau menyeret engkau dalam pertandingan ini, lebih baik kau keluar dan turun dari gunung ini. Tak mungkin. Aku bisa membiarkan kalian bertanding kalau memang adil, akan tetapi aku paling benci kecurangan dan ketidakadilan. Tidak boleh aku berpeluk tangan saja melihat hal ini terjadi di depan mataku sambil berkata demikian, Jeng King Jiu siap untuk menyerang dan membantu QBWE Coali dan Pak Losian yang dikeroyok dan didesak hebat oleh para pengeroyoknya. Akan tetapi, pada saat itu pula terdengar dua kali ledakan dan asap tebal sekali berwarna hitam campur putih segera memenuhi tempat itu.